Yang terkasih, Monsignor Januarius Theofilus Matopayu, bersama-sama dengan Bapak Usko Kleola Balajar, para imam, biarawan, biarawati, dan seluruh umat Toskuban Jayapura, Bersama dengan keluarga besar Monsignor Yu, bersama Bapak Nunzio, para Bapak Usko, dan seluruh tamu undangan, Dengan penuh syukur, saya ingin mengucapkan selamat atas perutusan baru yang dipercayakan oleh Paus Francisus kepada Monsignor. Untuk memimpin dan melayani umat keuskuban Jayapura. Kita semua berdoa, agar rencana-rencana yang akan Monsignor jalankan, Harapan-harapan dari seluruh umat dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik. Kita berdoa, semoga dasar-dasar gereja yang sudah diletakkan oleh para pendahulu, khususnya yang terakhir oleh Bapak Usko Kleola Balajar, yang sudah melayani keuskuban ini hampir 30 tahun, menjadi semakin kuat. Kita semua juga berdoa, Semoga pesan yang terkandung pada nama Bonsio Matopai, Sang Pemberita Kebenaran, dalam segala kedalaman dan keluasan maknanya, membawa umat menuju Sang Kebenaran Sejati, Yesus Kristus Tuhan kita. Sudari-sudaraku yang terkasih, Pentapisan Monsignor Yu sebagai uskub dilaksanakan pada Pesta Yesus dipersembahkan Bibaid Suci. Ini dapat kita fahami sebagai pesan. Inilah mahkota dari persembahan hidup Monsignor Yanwarius Yu sebagai imam, dengan berbagai macam perutusan yang telah dijalankan beliau sampai hari kemudian. Sebentar lagi, Bapak Usko Pakan Ditapiskas. Kita berharap seperti Yesus Sang Imam Aguh, sebagaimana dibacakan di dalam surat kepada orang Ibrani. Bapak Usko Yan Yu juga akan menjadi imam besar yang selalu setia kepada Allah dan menaruh belas kasih kepada sesama. Untuk Igaristi Pentapisan ini, Monsignor Yu memiliki kisah panggilan Nabi Iremia sebagai bacaan bertab. Sementara bacaan kedua dan bacaan Injil diambil dari pesta hari ini. Sejauh dapat saya baca dalam wawancara beliau, kisah ini dipilih karena mencerminkan pengalaman dan riwayat panggilan beliau. Pada kesempatan ini izinkan saya berbagi renungan mengenai hidup Iremia sesudah ia dipanggil. Kita semua tahu, dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain, Nabi Iremia ini istimewa. Masa pelayanannya sangat panjang, 41 tahun. Dari usia yang sangat muda, 19 tahun, sampai usia 6 tahun. Periode pelayanannya dapat dibagi menjadi tiga bagian. Periode pertama ditandai dengan semangat diakwanya layar. Ia yakin dan mengalaman bahwa Allah sungguh-sungguh mencintai umatnya. Tetapi dia juga heran mengapa umat yang begitu dicintai oleh Tuhan tidak menanggapi kasih itu dengan sebaik-baik. Meskipun demikian, ia tetap bersemangat mengajak umat untuk terus berusaha berbakti kepada Tuhan. Saya kutip salah satu ayat yang menunjukkan kegembiraan lain. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan Tuhan, aku menikmatinya. Firmanmu menjadi kekirangan bagi dan menjadi kesukaan adik. Itu periode yang bertang. Keadaan menjadi sangat berbeda pada periode yang kedua. Seluruh usahanya untuk mewartakan kehendak Tuhan boleh dikansakan gagal total. Yang paling menyedihkan bagi Yerimia ialah pengalaman pribadinya yang menguat Nabi ini sampai pada kesimpulan. Allah tidak adik. saya kutip beberapa nuapan semangat kemarahannya. Dia berkata 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 aku mau berbicara dengan engkau Tuhan tentang keadian. Mengapa mujur orang-orang yang tidak baik hidupnya sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tubuh. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan kuat. Orang-orang tidak baik hidupnya mulia. orang-orang baik seperti Yerimia semisar. Sampai pada suatu titik ia berkata kepada Tuhan dengan kata-kata hidup. Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagi air yang tidak dapat dipercaya. Dalam keadaan seperti itu Tuhan memanggil kembali Yerimia dengan kata-kata himat. Jika engkau mau kembali engkau akan menjadi pelayan dihadapan penyambung penyambung lidah bagiku aku akan menyertai Tuhan yang terkasih. Sudah ringan saudara ku yang terkasih. Ternyata pengalaman Yerimia pada periode yang kedua yang begitu berat adalah masa pemurnia. Lewat pengalaman itu Yerimia menjadi pribadi yang matang. Menjadi pribadi yang popo kuat dan yang amat jelas pada periode yang ketiga. Salah satu buahnya kialan. Ia semakin mengenal siapakah Allah sesungguh. Yerimia menulis seperti Allah yang rancangan rancangannya adalah rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada humat hari depan yang penuh harafat. Ia juga sampai kepada kesimpulan saya tutip diberkantilah orang yang mengandalkan Tuhan Ia akan seperti pobot yang ditanam di tepi air yang tidak berhenti menghasilkan was. Dalam keyakinan itu Nabi Yerimia berjalan bersama umat yang sedang berhadapan dengan berbagai macam tantangan menuju tanah pemharafat menuju damai sejahtera yang sejak ia bisa menjadi kawan seperjalanan dalam arti inilah saya memahami semboyan bontinyur yang nyil ikul or biskulun sos saya membacanya di dalam dua makna yang pertama saya membaca ikul itu artinya Tuhan Tuhan kita yang menemani kita mempunyai rancangan rancangan damai sejahtera yang memberi masa depan penuh pengharap pembacaan pembacaan yang kedua ikul saya baca dalam buruk kecil yaitu Bapak Woskoskot Januarius Theofilus Sematopai Woskoskot saya membayangkan dengan memilih bacaan dari kitab Nabi Yeremian Bapak Woskob ingin menjadi seperti Nabi Yeremia menemani Pumat dalam segala sufa dan duka menuju santai pengharapan yang di Papua ini dirumuskan dengan Papua Santas Dafal Akhirnya saya tergoda tergoda oleh paduan suara yang sangat bagus ini untuk mengajak seluruh umat bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya Bapak Uskob Yan Nyuk atas tanah Papua yang indah ini yang pedugan pengharapan hari kita menyanyi lagu yang sangat bagus disana disini bukan disana tetapi disini disini pulau yang kudu jas selalu kita nyanyi bersama-sama tolong boleh berdiri kalau mau terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.